Anisata, masih ada warga negara Indonesia? Masih ada. Jadi, satu warga negara kita, satu bapak, tiga anak, dan satu istri sudah berhasil kita evakuasi saat ini berada di Mesir. Berada di Mesir dan kita. Apa namanya, sudah di dunia Indonesia akan segera menuju Indonesia. Sebenarnya hari ini kita akan berusaha lagi untuk mengevakuasi satu keluarga lagi yang berada di Gaza Selatan. Prosesnya sangat-sangat menurut. Kalau yang sudah berhasil kita evakuasi tinggal di Gaza Utara, pantangan utama pada saat itu adalah keamanan. Karena evakuasi memperlukan upaya sampai tiga kali baru berhasil. Karena begitu mereka berangkat, kemudian terjadi serangan kembali lagi dan sebagainya. Dan hari ini, insya Allah, teman-teman kita doakan, mudah-mudahan kita akan dapat mengevakuasi satu keluarga lagi dari Gaza Selatan. Puran pembantuan apa saja sih yang diberikan oleh pemerintah selatan? Bantuan ini macam-macam, jadi bantuan ini sudah kita konsultasikan cukup lama. Baik dengan kerasennya SIF dengan UNROA. UNROA itu adalah lembaga PBB yang mengurus masalah kumpulan musim palestina, juga dengan talang merah internasional. Jadi bantuan yang dikirim harus dikirasi dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Misalnya air, pembersih air, kemudian obat-obatan. Obat-obatan ada antibiotik, ada obat-obatan lain, tetapi yang pasti obat-obat lainnya tidak memerlukan storage. Karena teman-teman tahu bahwa tidak ada risk-tank dan sebagainya.